Halo Sobat Sejarah, selamat datang di vlog pertama saya yang pertama kali saya bikin di kamar saya sendiri. Tentu ada alasan khusus ya kenapa saya bikin vlog di kamar saya sendiri karena saya ingin menunjukkan beberapa barang ya hasil saya kumpulkan entah itu beli atau apa besar kata molung lah ya. Nah kebanyakan beli harganya pun ya relatif murah lah ya itu oke deh langsung saja apa yang pertama kali saya ingin tunjukkan adalah ya yang di belakang. Sebuah poster yang menarik saya dapatkan sebagai bonus dari sebuah majalah militer ya langsung saja kita tunjukkan apa itu poster apa itu sebenarnya. Nah di atasnya ada tulisan ini adalah sebuah tank yang diawaki oleh komandan panser terkenal yaitu Otokarius. Kita akan lihat dengan detail apa sih yang ditulis di poster ini ya. Nah ini adalah posternya terlihat ada sebuah tank Tiger dan di belakangnya ada SDKFZ ya. Apa kendaraan pengangkut pasukan poster ini adalah bonus dari majalah militer dan sejarah ada tulisannya. Sebuah tank Tiger di front timur saya sedikit ya bacakan bahasa Jermannya. Das Gemelde des Militermales Lukas Wirth zeig den Tiger I von Panzerkomandant Otokarius bei der Rückeroberung des Lettischen Dönaburg im Juli 1944. Links sind Grenadier mit einem SDKFZ 251 zu sehen. Nah jadi ini adalah sebuah lukisan dari seorang pelukis militer Lukas Wirth yang menggambarkan sebuah tank Tiger I dan di sebelah kiri di video ini adalah kendaraan angkut personil bersama dengan para grenadiernya. Ini menyerang suatu kota yaitu Denaburg pada bulan Juli 1944 dan komandan tanknya itu yang ini adalah Otokarius. Ya jadi Dan lukisan ini ditanggap tangani oleh Otokarius sendiri pada tahun 2013. Ya. Nah saya akan tunjukkan lagi beberapa koleksi seperti yang dilihat. Ya. Kita kesini dulu. Nah ini adalah beberapa majalah atau buku yang saya beli. Yang paling bawah ya buku tentang tembok Berlin. Yang ini tentang Perang Dunia Kedua. Story of the Eastern Front. Yang di pojok kanan masih tentang tembok Berlin. Nah yang ini adalah majalah militer berbahasa Jerman. Ada yang Militer und Gesichte dan juga Klaus Schwitz. Ya. Jadi Sobat Sejarah harus bisa bahasa Jerman dulu untuk mengerti apa isi dari buku ini ya. Ya admin juga masih belajar lah. Belum apa levelnya juga buka. Belum tingkat dewa bahasa Jerman ya. Tapi belajar. Ya. Ini harganya bisa dilihat. 5,50 euro. Jadi 1 euro anggaplah 17 ribu. 17 ribu kali 5 berapa. Ya sekitar segituan lah. Dan ini juga harganya kurang lebih sama. Yang Klaus Schwitz 5,95. Ya. Itu. Dan ini adalah buku tentang militer juga. Modern Warfare. Jadi nanti admin akan. Bukan admin. Bukan admin. Saya. Saya akan sedikit banyak. Membahas tentang. Setuka atau studi keamanan. Dan sumbernya berasal dari buku ini. Ini beberapa majalah yang saya beli. Kita beralih ke sini. Ini benar-benar harta karun. Ini kosong ya. Karena admin pakai pinnya. Ya inilah. Seperti yang dilihat. Ada. Bapak-bapak yang. Pasti sobat sejarah tahu siapa ini. Dan. Karl-Marx-Stadt. Kota Karl Marx. Atau Chemnitz ya. Tuh. Terus. Ini ada. FDJ. Organisasi pemudanya. Organisasi pemuda di Jerman Timur. Ini. Junge Pionier. Organisasi untuk anak-anak ya. Jadi kalau. Di era. Hitler itu. Hitler. Pionier. Kalau gak salah. Sedangkan. FDJ. Atau FDJ. Kalau di era Hitler itu. Hitler-Jugend. Sedangkan GST. Gesellschaft. Sport und Technik. Adalah. Organisasi. Ya. Semi-militer. Di Jerman Timur. Jadi. Pemuda-pemuda yang. Apa. Tertarik. Di bidang. Teknik. Olahraga. Atau hal-hal yang berkaitan dengan militer. Sebelum bergabung dengan NVA. Atau NVA. Bisa bergabung ke organisasi ini. Karena. Pelatihannya. Atau program-programnya ya. Semi-militer. Ya. Ini. Blücher Stern. Saya baru beli sih ini. Belum. Searching apa ini. Tapi. Kalau gak salah. Blücher. Blücher Stern. Itu. Bintang Blücher. Blücher ini adalah seorang jenderal Prusia. Saat terjadi perang antara negara-negara Eropa melawan Prancis. Di era Napoleon ya. Prusia terus Inggris. Nah. Salah satu jenderal Prusia yang terkenal. Di era tersebut adalah Blücher. Nah ini adalah medali terlihat. Ada gambar petani. Wanita ya. Peternak petani. Bekerja. Dan juga ilmuwan. Ini juga. Koin. Yang. Untuk merajakan. 30 tahun DDR. Atau. Deutsche Demokratische Republik. Republik Demokratik Jerman. Nah. Kalau ini. Kelihatan gak ya. Nah. Ini. Seperti yang dilihat. Ada gambar. Jerman Timur dan juga Soviet. Ini semacam pelakat atau apa ya. Untuk. Merayakan. 5 tahun. Kerjasama antara. Jerman dan juga. Jerman Timur dan Uni Soviet. Ini. Bisa dilihat. FDGB. Kalau gak salah. FDGB itu. Serikat dagang ya. Federasi. Pokoknya tentang perdagangan lah. Jerman Timur. Ini. Gak terlalu jelas ya gambarnya. Koin ini di. Cetak atau dibuat di tahun. 1980. 180. Jadi. FUNF UNDRAISIG. Apa ini? Gak jelas juga. FUNF UNDRAISIG. JARES TAG. DERBEFRAIUNG. FOM FASISMUS. Jadi. 35 tahun. Pembebasan dari. FASISMUS. Ini. Apa. Tim. Yang saya pakai. Di baju saya. Nanti ditunjukkan lah. Apa itu pinnya. Dan ini. Sabuk. Tahu sendiri ini lapang apa ya. Ya. Itulah. Semuanya. Saya beli. Di sini. Tadi. Checkpoint Charlie. Atau di. Dekat. Universitas Humboldt. Ataupun. Di. Pasar Lohak. Nah. Seperti ini. Di Pasar Lohak. Ini. Pasar Lohak. Yang. Karl Marx. Juga di. Pasar Lohak. Oh ya. Saya belum menunjukkan yang ini. Kelihatan gak. Pokoknya itu ada gambar Lenin. Friedrich Engels. Rudolf. Ivanovich. Adal. Kalau yang udah pernah nonton. Bridge of Spice. Pasti tau siapa dia. Dan ini adalah koin teringatan 30 tahun MVA. Tentara Rakyat Nasional. Tentara Jerman Timur. Sebenarnya ada. Masih ada beberapa koleksi yang saya punya. Tapi ya. Segini dulu aja lah. Nanti kita bahas satu-satu. Di majalah ini juga ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas di video. Jadi ditunggu aja ya. Nah. Segitu kira-kira. Video dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Karena ya antusias juga sih. Sayangnya. Oke deh. Nanti. Saya pake lah yang samuk ini ya. Sobat sejarah harus belajar. Bahasa Jerman. Atau minimal bahasa Inggris. Supaya. Banyak pengetahuan. Banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Ya. Segitu aja. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati